Orang yang berpasangan selaku suami istri harus memiliki persamaan-persamaan. Paling tidak persamaan itu ada empat. Semakin kuat persamaan ini semakin kuat hubungan. Pertama, keduanya harus merasa sama-sama hidup. Hidup itu ditandai oleh tiga. Tahu, gerak, dan rasa. Pertama, orang yang berpasangan harus sama-sama tahu. Jangan menyembunyikan sesuatu pada pasangan itu. Sama-sama gerak. Jangan satu ke kiri, satu ke kanan. Sama-sama punya perasaan. Sama-sama hidup. Sama-sama manusia. Jangan beranggapan dia perempuan lebih rendah dari saya. Jangan beranggapan bahwa dia itu bersumber dari saya. Sama-sama dewasa. Kalau satu anak-anak belum nikah ini, belum dewasa, tidak akan jodoh. Harus sama-sama dewasa. Sama-sama cinta. Ya kan? Empat ini harus sama. Yang beda, yang harus saling melengkapi, satu perempuan, satu lelaki. Kalau dua-dua laki-laki, no way. Dua-dua perempuan, tidak akan jodoh. Ini yang paling menonjol saling melengkapi. Dua-dua mendambakan anak. Saling melengkapi. Nah, dalam empat yang sama yang lain juga, ada unsur-unsur di mana dia saling melengkapi. Saya ambil contoh. Sama-sama tahu. Tapi, istrinya lebih pandai dalam soal ini daripada suaminya. Dia lengkapi suaminya dengan teman-teman. Ya kan? Gerak juga begitu. Oh, ini suaminya tidak dapat bergerak dengan itu. Buat katakanlah kayak adik sekarang sama. Ya kan? Dibantu malah-mahpatu. Saling melengkapi. Jadi dia cerminan diri sekaligus saling melengkapi.